Hai eh selamat pagi selamat siang rekan-rekan semua perkenalkan kami Margo tim dari BAU Tech Banyu Adi utama teknologi mencoba menjelaskan presentasi secara singkat general mengenai sistem water treatment untuk hospital rumah sakit yang berhubungan dengan RO reverse osmosis untuk mencapai standard AMI hospital hemodialisya berikut penjelasan singkatnya secara umum eh air baku yang digunakan rata-rata adalah air sumur atau air pump dan sebagainya nah saya dapat jelaskan secara umum dulu bahwa di dalam suatu hospital rumah sakit itu ada water treatment plant yang biasanya diletakkan di basement ataupun di lantai dasar dan sebagainya sebagai standard air bersih selanjutnya air itu digunakan untuk kebutuhan utility hospital Oh dan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti untuk ruang operasi cssd scrub HD nichu dan sebagainya berikut saya jelaskan secara singkat water treatment dengan plan tersebut kalau kita lihat kita zoom sedikit kita jelaskan lebih dekat air baku pertama adalah dari PDAM yang digabungkan dengan air sumur tentunya air sumur ini tidak terlalu berat problemnya biasanya umumnya organik dan ada impuritas lainnya lalu kita tampung dalam suatu penampak-penampung atau raw water tank kita berjelas kita zoom nah lalu ada pompa filter ada filter ke sen atau filter pertama atau bisa diganti multimedia lalu ada emangan filter kemen carbon filter untuk struktur semangat filter ini bisa disubstitusi atau diganti dengan kandungan raw waternya yang untuk menyesuaikan filter tersebut lalu ada produk tank lalu ada pompa distribusi eh sorry ada klorinator atau dosing pump diinspektan lalu ada ini adalah merupakan suatu water treatment plant yang standar ya untuk kasus-kasus yang umum lalu di atas itu ada raw water tank yang ada di roof eh produk tank yang ada di roof produk clearing water tank lalu ada pump distribusi atau booster pump kita dapat lihat ini lalu ini adalah untuk khusus lantai di lantai atas pompa busternya buster pumpnya lalu untuk lantai bawahnya bisa baik gravitasi nah gravitasi ini misalnya ada suatu kebutuhan ro di lantai tiga lantai dua dan sebagainya ini bisa ditampung dengan gravitasi menuju ke raw water tank air baku ro seperti kita lihat ini air baku tank raw water air baku ro lalu ada ini fit pump untuk filter lalu ini ada filter carbon organik lalu ada water softener lalu ada micron filter high press pump ro kemudian produk tank ro lalu pump distribusi sini menggunakan sistem loop system jadi ada beberapa sistem mau pakai loop system atau single line distribusi ini kita pakai yang loop system yang cukup handal lalu ada micron filter ada sterilisasi sistem menggunakan UV lalu ini diaplikasikan salah salah satunya adalah ke HD CCD scrub uang operasi ini juga dan sebagainya dan karena ini menggunakan sistem loop system airnya kembali lagi ke produk tank ro dapat saya jelaskan prosesnya adalah begitu air pump atau air dipendel masuk maka air akan mengisi ke raw water tank ini kita lihat flow diagramnya air fluidannya naik lalu untuk pompa filter jika level pada produk water tank posisinya oke atau levelnya kosong maka pompa akan run ini bisa 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 di setting menggunakan WLC atau low level sweet atau WLC water level control atau pelampung juga bisa yang yang sederhana jika air produk kosong maka pompa akan run demikian juga jika air bakunya kosong maka pompa akan optujuhannya supaya pompa tersebut tidak terbakar mendapatkan filter 123 sen atau multimedia atau mangan filter dan carbon filter lalu masuk ke produk tank tank WTM maksudnya nah ini disebut clearing water tank lalu di pompa transfer menuju sorry menuju produk tank yang ada di roof lalu ini secara gravitasi menuju ke lantai satu lantai dasar lantai dua dan sebagainya nah ini ambil saya ambil contoh bahwa misalnya di sistem RO sistem ini ada di lantai tiga atau lantai dua atau lantai satu ini bisa secara gravitasi tidak perlu pompa distribusi dari roof nah khusus untuk lantai-lantai atas misalnya di gedungnya ada 7 lantai lantai 6 dan lantai 7 misalnya atau lantai 5 bisa menggunakan baster pump jadi baster pumpnya tidak dipakai untuk kebutuhan seluruh gedung tetapi hanya sebagian di bagian yang teratas lalu misalkan raw water ini sudah terisi airnya kita lihat kita ulangi raw waternya ini sudah terisi airnya maka pompa ini pompa filter ini akan berjalan run pompa pompa filter untuk pre-RO dengan catatan raw water produk tank RO nya kosong atau di bawah set point saran saya filter-filter ini untuk yang DRO adalah otomatis namun jika budget anggaranya terbatas bisa disesuaikan dengan kondisi tentunya dengan hal-hal yang harus diperhatikan masuk ke organic filter untuk carbon lalu masuk water softener menggunakan resin ini juga harus otomatis otomatis washing dan otomatis regenerasi masuk ke micro filter untuk rend membantu organiknya harus diturunkan dan memperkecil partikel tujuannya supaya memberan itu umurnya adalah temenya lama dan pokoknya handal lalu selanjutnya ada high-crust pump lalu menuju ke produk tank nah dari sini jika air bagus sudah oke pompa sudah bisa ran untuk distribusi ke seluruh utility yang membutuhkan air kebutuhan khusus RRO sistem ini adalah standarnya AMI untuk mencapai standar HD hemodialisa jadi kita lihat ini kita berbesar zoom ini adalah loop system jadi jaringannya loop system ada beberapa sistem ada yang loop system atau single line tergantung dari sistem nah sistem yang kita desain komplet ini masing-masing pompa 2 unit one that one standby tentunya pompa-pompa digunakan ada pompa yang sanitary yang khusus stainless untuk aplikasi ini jadi sebagian digunakan untuk HD sebagian digunakan di SSD dan sebagainya ada nichu scrub atau mungkin kebutuhan lab khusus atau kebutuhan yang lain-lain ruang CSS di scrub operasi dan sebagainya nah untuk error sendiri ada kurang lebihnya reject 50% untuk flow diagramnya alirnya kurang lebihnya seperti ini secara otomatis jika air baku kosong akan menuju ke produk mempunyai filter-filter secara otomatis kita lihat single diagramnya terlihat air baku produknya juga terisi air lalu sistem distribusinya berjalan untuk menuju ke masing-masing lantai dan ro lalu kita lihat tanggi ro nya juga terisi produknya lalu distribusinya berjalan demikian penjelasan singkat water treatment secara general untuk lebih jelasnya bisa nanti menghubungi kami di BAUTEK Banyu Adi Utama Teknologi atau bisa ke WA ke 08777 6655249 kami akan memberikan penjelasan konsultasi teknis ini standar alaminya demikian penjelasan singkat dari kami terima kasih